Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-alamu. Berkata al-syaikh Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau, beliau memasuki bab baru, ya atau pembahasan yang baru, dari pembahasan isim-isim yang ma'rifah. Dimana kita memasuki isim ma'rifah yang kedua, yaitu al-alamu. Kemudian di bab ini, beliau hafidhahullahu ta'ala kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu bait yang ke-72 dan ke-73 pada al-fiyah beliau. Dimana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengatakan, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu kaja'farin wa khirniqo yaitu alam itu adalah isim yang membuat musammanya, ya musamma itu adalah sesuatu yang dinamakan atau diberikan nama dengan alam tersebut, menjadi apa? Menjadi yu'ayyin, ya menjadi tertentu, ya menjadi tertentu secara mutlaq. Ya nanti maksudnya secara mutlaq itu tanpa adanya koryenah. Contohnya apa? Kaja'farin wa khirniqo. Ya contohnya adalah ja'farun. Ya ja'farun itu adalah nama seorang laki-laki. Kemudian khirniqo. Ya khirniqo adalah nama seorang wanita. Wa koronin wa adanin wa lahiki. Wa syadqamin wa haylatin wa wa syiqi. Dan juga koronin, ya atau koronun. Ya koronun itu adalah nama kabilah. Kemudian adanun. Ya adanun adalah nama negeri. Kemudian lahikun. Ya lahikun adalah nama kuda. Kemudian syadqamun adalah nama untuk unta. Kemudian haylatun itu nanti nama untuk kambing. Kemudian wa syiqun itu adalah nama untuk anjing. Kemudian syaykh abadullah al-fawzan hafidhahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk sebab yang berisikan baik ke-72 dan 73 ini. Yaitu judulnya ta'riful alami wa musammaahu. Yaitu definisi atau pengertian alam dan juga musammaahu. Yaitu perkara-perkara yang diberikan nama dengan alam. Kemudian beliau hafidhahullahu ta'ala melanjutkan penjelasan mengenai dua baid ini. Hadal qismu thani min akasamil ma'arifi. Ya ini adalah Ya macam yang kedua Dari macam-macam isim ma'arifah Ya atau ini adalah pembahasan mengenai isim ma'arifah yang kedua Wahuwal alamu Yaitu al-alam Wal alamu nau'ani Dan alam itu ada dua jenis Ya al-awwalu jenis yang pertama Alamun syakhsiyun Yaitu alam yang digunakan untuk menamai syakhsi Ya yaitu individu Wahuwal madhkuruhuna Dan alamun syakhsiyun itulah yang dibahas di sini Wa akfaru mabahi fil babi tata'allaku bihi Dan mayoritas pembahasan Ya mayoritas pembahasan dari bab ini Yaitu bab al-alam Itu terkait dengan yang ini Yaitu alamun syakhsiyun Al-thani Ya jenis yang kedua Alamu cinsin Yaitu alam untuk jenis Wa qadadzakarahu banu malikin Fi akhiril babi Ya dan ibnu malik Rahimahullahu ta'ala Itu menyebutkan mengenai alam jenis ini Di akhir bab alam ini Wa alamu syakhsi Ya dan yang dimaksud dengan alamu syakhsi Itu adalah Huwa lismul ladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqon Ya yaitu isim yang membuat Ya sesuatu yang diberi nama tersebut Itu menjadi tertentu secara mutlaq Ya tertentu artinya Ya menjadi Ya menjadi khusus Menjadi tertentu Ya menjadi sesuatu yang kita tuju Nahwu contohnya Ja'a khalidun Ya ja'a khalidun Telah datang khalid Maka khalidun itu adalah Alamu syakhsi Yaitu nama yang digunakan Untuk memberikan Nama disini adalah seorang laki-laki Dan Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Muhammadur Rasulullah Ya dalam surat Al-Fatih ayat 29 Ya Yaitu Muhammad Itu adalah Kutusan Allah Maka Muhammadun disini Adalah juga Alamu syakhsi Ya nama yang digunakan Untuk Menamai individu Wa qawluna ismun Ya ini membahas Mengenai definisi tadi Yaitu Hualismul ladhi Yu'ayinu musammahu Mutlaqan Ya Dan ucapan kami Ismun Hadha Jinsun Ya Ismun itu adalah Jenis Yashmalun nakirota Walma'rifata Yang jenis tersebut Itu mencakup Ya isim nakirah Dan juga isim Ma'rifah Kemudian Wa qawluna Yu'ayinu musammahu Maksudnya ya Jadi Yu'ayinu musammahu Disini Kalau tadi isim saja Berarti nakirah Dan ma'rifah Masuk definisi Namun disini Ditambahi Qaid Ya Yaitu batasan Yu'ayinu musammahu Ya Yang membuat Yang diberi nama Itu menjadi Tertentu Maka ini Qaidun Akhrojan Nakirota Karena Atau Qaidun Akhrojan Nakirota Adalah batasan Yang mengeluarkan Nakirah Dari definisi Alam Ya Mengapa Li'anna ha Tadullu ala Syai'in Ghairi Mu'ayyanin Karena Ya ha Kembali ke nakirah Karena nakirah Isim nakirah Itu menunjukkan Sesuatu yang Tidak tertentu Ya Sesuatu yang umum Ya Misalnya Rojulun Yaitu bisa Laki-laki Mana saja Ya Tidak tertentu Kemudian Mutlakon Atau Waqauluna Mutlakon Ya Dan ucapan kami Mutlakon Ay Bila Korinatin Ya Artinya Tidak ada Korinah Ya Tidak ada Atau Tidak perlu Adanya Petunjuk Atau Alasan Ya Wah Wahadal Quaidu Liikhraji Baqiyatil Ma'arifi Wahadal Quaidu Liikhraji Baqiyatil Ma'arifi Dan Quaid ini Ya Atau Patasan ini Untuk Mengeluarkan Ya seluruh Isim Ma'arifah Yang tersisa Atau seluruh Isim Ma'arifah Selain Alam Ya Mengapa Fa'inna kulla wahidin minha La yu'ayinu musammahu Illa biqorinatin Ya Karena Setiap Dari Minha Ya Isim-isim yang ma'arifah tersebut Itu Tidak dapat Membuat Yang dinamainya itu Musammahnya itu Menjadi tertentu Melainkan dengan Korinah Ya Melainkan dengan Petunjuk Dan korinah itu Ada beberapa Jenis Yaitu Korinatin Ya Lafziyatin Di sini Yaitu korinah Yang berupa Lafat Artinya Tampak Wujudnya Di dalam Lafat Contohnya apa Ka'al Awis Silati Contoh korinah Yang lafziyat Adalah Al Atau Silah Nahwu Contohnya Khadarol Waladu Ya Khadarol Waladu Telah hadir Ya Anak tersebut Maka Alwaladu Di sini Itu menjadi Ma'rifah Karena adanya Al Fahuwa Ma'rifah Liwujud Al Maka Alwaladu Itu Ma'rifah Karena ada Wujud Al Jadi di sini Al adalah Korinahnya Ya Fa'idha Fa'idha Zalat Sorok Nakirotan Ya Dan Jika Al itu Hilang Dari Kata Al Waladu Maka Jadilah Al Waladu Itu Menjadi Nakirah Menjadi Waladun Kemudian Kemudian Wal Asma'ul Ma'usul Itu Ya Dan Isim Isim Ma'usul Itu Ma'arifu Bi Korinatis Silati Ya Jadi isim Isim Ma'usul Itu adalah Isim Isim Yang Ma'rifah Atau isim Ma'usul Adalah Isim Yang Ma'rifah Apa Yang Menjadi Korinahnya Apa Yang Menjadi Petunjuknya Yaitu As-silah Ya Jadi Dalam hal ini Adalah Silah Ma'usul Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Pada Pembahasan Ma'usul Nah Wuh Hador Al-Ladhi Al-Qol Kalimata Ya Hador Al-Ladhi Al-Qol Kalimata Ya Telah Datang Ya Seseorang Yang Al-Qol Kalimah Itu Bisa Berpidato Atau Berbicara Di depan Orang Banyak Maka perhatikan Di sini Al-Ladhi Ya Itu Hanya Akan Menjadi Ma'rifah Dengan silah Yaitu Al-Qol Kalimata Kalau Hanya Hador Al-Ladhi Maka Itu Masih Belum Lengkap Jadi Al-Ladhi Di situ Memerlukan Silahnya Yaitu Al-Qol Kalimata Repeat Al-Korina Al-Qol Al-Qol ultimate Ma'na Wiyatin Al-Qol Vbones Yang Menjadikan Suatu Isim Itu Menjadi Ma'rifah Itu Juga Al-Qol ieron A'na Ya, contohnya adalah takallum, sesuatu yang menunjukkan kata ganti orang pertama. Seperti ucapanmu, anah, ya saya. Wal khitobi fi anta. Dan khitob, yang menunjukkan kata ganti orang kedua, itu korinah maknawiyah, yaitu anta. Atau contohnya anta. Wal ghoibati fi huwa. Dan juga ada korinah yang maknawiyah, itu adalah ghoibah, yang menunjukkan kata ganti orang ketiga. Contohnya adalah huwa. Aau isyaratin khisiyatin au maknawiyatin. Dan yang juga bisa menjadi korinah bagi suatu isim yang ma'rifah, itu adalah isyarah. Sesuatu yang menunjukkan akan khisiyah. Khisiyah, itu adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Aau maknawiyatin. Atau sesuatu yang menunjukkan akan, ya sesuatu yang maknawiyah. Artinya tidak dapat dirasakan oleh indera. Kama fi asma'il isyaratin. Seperti pada isim-isim isyarah. Nahwu contohnya, Hadha muwadzofun mukhlisun. Hadha muwadzofun mukhlisun. Ya, ini adalah pegawai, yaitu karyawan yang tulus. Maka seorang karyawan, itu dapat dilihat. Maka itu adalah isyarah yang hissyiah. Aau hadha ro'iyun sadidun. Ya, contohnya ini adalah ya, pendapat yang baik atau benar. Ro'iyun, ya pendapat, itu tidak dapat dirasakan oleh indera. Oleh karena itu masuk dalam isyaratun maknawiyatin. Ammal alamu fahuwa ghaniyun binafsihi anil qorinati. Ya, adapun al-alam, itu adalah isim ma'rifah yang dengan zatnya, dengan dirinya, itu ghaniyun an. Ya, ghaniyun an itu tidak memerlukan, ya. Ghaniyun binafsihi anil qorinati. Yang dengan dirinya, dengan zatnya sendiri, itu tidak memerlukan akan qorinah. Wa musammal alami thalathatu anwa'in. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Dan musamma, ya sesuatu yang diberikan, atau ya, wa musammal alami, ya sesuatu yang diberikan nama dengan alam tersebut, atau sesuatu yang disebut dengan alam, itu ada thalathatu anwa'in. Ada tiga macam. Al-awwalu, yang pertama, afradun nasi, yaitu individu manusia. Mislu, contohnya, muhammadun, yaitu muhammadin. Ya, contohnya adalah muhammadun. Wa khalidin, contohnya lagi, khalidun. Wa abadil azizi. Ya, dan contohnya juga adalah abadil azizi. Wa asiatu, atau wa asiata. Contohnya adalah juga asiyah. Wa karimata. Dan juga karimah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, ya, inna qaruna, kanamion qawmi musa, fabago alayhim. Ya, inna qaruna, kanamion qawmi musa, fabago alayhim. Ya, sesungguhnya, qarun, adalah termasuk, kaumnya musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Maka di sini ada dua alam, ya, yaitu, qarun, ya, qarun, dan musa. Maka qarun dan musa, itu adalah nama bagi masing-masing individu manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, ya maryamu, ya, ya maryamu, anna laki hadha, ya, ya maryamu, anna laki hadha, wahai maryam, ya, dari mana kamu memperoleh ini, ya, yaitu, makanan. Maka di sini ada, maryamu, ya, maryamu. maryamu itu adalah nama. Ya, nama bagi seorang wanita. Tadi, itu surat Al-Qasas sebelumnya, 76, dan yang ini, ayat, atau surat Ali Imran, ayat ke-37. yang kedua, afradul hayawanatil alifatillati yakunu lilwakhidi minha, ya, atau, afradul hayawanatil alifati, dulu ya, yaitu, ya, nama yang digunakan untuk, ya, menamai individu-individu hewan yang jinak. Ya, biasanya hewan yang diberi nama itu adalah hewan yang jinak. Ya, misalnya hewan peliharaan. Allati yaku nulilwakhidi minha alamun khosun bihi. Yang, ya, satu, atau individu dari hewan-hewan tersebut, itu memiliki nama yang khusus. Ya, misalnya kita memiliki, ya, lima ekor kucing, misalnya. Ya, biasanya masing-masing kucing tersebut, itu memiliki nama yang khusus. Bagi masing-masing kucing tersebut. Ya, mislu, contohnya, lahikun alamun ala farosin. Contohnya adalah lahik. Itu adalah nama untuk kuda. Kita lihat catatan kaki. Lissohi bittaji al-mutawaffa ba'da sanati Saba'in watis'ina wasittimi'atin lil-hijarati As-Sahibi at-taji yang wafat, ya, setelah tahun 697 Hijri, ya, Kitabu al-Halbati, ya, atau Kitabu al-Halbatu fi asma'il khoy lil-mashhurati fil-jahiliyati wal-islami. Ya, jadi beliau, As-Sahibi at-taji, itu memiliki kitab Al-Halbah fi asma'il khoy lil-mashhurati fil-jahiliyati wal-islami. Yaitu buku yang menyebutkan mengenai Nama-nama kuda pada jaman jahiliyah dan juga jaman islam. Dha'karu fihi mi'atan wa'arba'atan wa'thamanina alaman lil-khoyliyati Di dalam buku tersebut, ya, Dha'karu fihi mi'atan wa'arba'atan wa'thamanina alaman lil-khoyliyati Di dalam buku tersebut, ya, As-Sahibi at-taji, itu, Menyebutkan, ya, Seratus lapan puluh empat nama untuk kuda. Murad tabatan ala huruf il-mu'jami Ya, yang diurutkan mengikuti, ya, Huruf-huruf di kamus. Wahuwa matabu'un bitahqiqid dokturi Hatimi bani salihini d-domini Ya, dan buku tersebut dicetak Dengan tahqiqid ad-doktor Hatim bin salih ad-domin Maka diantara 184 nama kuda tersebut, Salah satunya adalah Lahik ini. Wa' syadakomun bitahil mu'malati Ya, dan syadakomun itu dengan dal yang mu'malah Ya, dal yang mu'malah Mu'malah itu pembahasan Ya, ortografi Maksudnya dalnya kosong Tidak ada titiknya Karena kalau dal yang ada titiknya Menjadi dhal Ya, atau mudahnya ya huruf dal gitu saja, ya. Dal yang kosong tidak mengandung titik Alamun ala jamalin Dan syadakomun adalah nama untuk Unta Al-thalithu yang ketiga Asya'u ukhralaha silatun wathiquatun Bihayatin nasi Dan juga perkara-perkara yang lain Ya, perkara ketiga yang Al-thalithu Perkara ketiga yang diberi nama dengan alam Itu adalah Asya'u ukhralaha silatun wathiquatun bihayatin nasi Yaitu perkara-perkara lain Yang memiliki hubungan yang kuat dengan kehidupan manusia Wa'a'malihim Ya, dan juga pekerjaan-pekerjaan manusia Ka'asma'il biladi Ya, seperti nama-nama negeri Walqaba'ili Dan juga nama-nama kabilah Wa'nahwiha Dan yang sejenis dengannya Mithlu contohnya Makkata Ya, Makkah itu nama negeri atau nama kota Kemudian Al-Madinati Ya, kemudian Madinah juga nama kota Misro Ya, kemudian Mesir Itu adalah Asma'u biladin Yang ketiga itu adalah nama-nama untuk negeri Wa'amithlu contohnya Tamimin Ya, Tamim Kemudian Tayyin Yaitu Tayyi Kemudian Ghotofana Ya, Ghotofana Tamim dan Tayyi adalah Asma'u qobaila Yaitu nama-nama untuk kabilah Wa'innama wudhi'ali hadha Wa maqaballahu a'lamun Ya, dan sesungguhnya Yang diberikan nama-nama Itu hanyalah Yang kita sebut ini Dan yang sebelumnya Yaitu tiga jenis tadi Individu manusia Individu hewan Dan perkara-perkara lain Yang terkait dengan kehidupan manusia Li'annal ghorodha minal alami Ta'yinul musamma Karena Ya, tujuan Dari memberikan nama Atau Tujuan dari alam Itu adalah Untuk membuat Supaya musammanya Itu sesuatu yang diberi nama Itu menjadi tertentu Dan ini adalah perkara yang diperlukan Dituntut Untuk hal-hal yang umum Atau hal-hal yang ada banyak Seperti kuda Kuda itu ada banyak Ya, maka Untuk menjadi tertentu Diberilah nama Wal'ibili Ya, unta juga Unta itu ada banyak Supaya Salah satu unta itu menjadi tertentu Maka diberikan nama Wal'bilaadi Wa ghayriha Ya, dan negeri-negeri itu juga Banyak Ya, maka Supaya menjadi tertentu Diberikan nama Dan selain ketikanya Wahadha Ma'na qawlihi Ismun yu'ayyinu Ila akhirihi Dan ini makna ucapan Ibnu Malik Rahimahullah Ta'ala Ya, ismun yu'ayyinu Sampai akhir Ay Alamu dhalikal musamma Hualadhi yu'ayyinu musamma Hu ta'inan mutlaqan Bila qaidin Itu nama dari musamma Ya, dari sesuatu yang diberi nama tersebut Ya, itu adalah sesuatu yang membuat musamma nya Itu menjadi tertentu secara mutlak Tanpa adanya Koit Ya, tanpa adanya batasan Kemudian Ibnu Malik Rahimahullah Ta'ala Memberikan contoh Untuk nama-nama Maka ja'far adalah nama laki-laki Wa khirniku alamun alal alam ro'atin Ya alamun alam ro'atin Khirnik adalah nama untuk wanita Wa qoronun alamu qabilatin Ya, dan qoronun adalah nama qabilah Wa adanun alamu baladin Dan adanun adalah nama negeri Wa adanun, ya adanun adalah nama negeri Wa lahikun alamu farasin Dan lahik adalah nama kuda Wa syadqomun alamu jamalin Ya, tadi dikatakan tali yang muhmalah Harusnya syadqomun Ya, syadqomun Ya Allah Allah sebenarnya syadqomun Ya syadqomun alamu jamalin Ya, dan syadqomun adalah nama untuk unta Wa haylatun alamu syatin Ya, dan haylatun adalah nama kambing Wa wasyikun alamu kalbin Dan wasyik adalah nama untuk anjing Ya, sebenarnya betul Kalau di baiknya itu syadqomun Ya, jadi syadqomun nama unta Ya, kemudian haylatun nama kambing Dan wa syikun nama anjing Kita lihat catatan kaki I'lam anna abna malikin rahimahullahu Lam yadhkuril ahkamal lafziyatta Di alami syakhsi Ketahuilah bahwa ibnu malik rahimahullahu ta'ala Tidak menyebutkan Hukum-hukum lafziyatta Yang terkait dengan Alamu syakhsi Ya Ma'annahu qawla fi alamil jinsi Alladhi sayati Ya, padahal beliau itu Menyebutkan ya Menyebutkan hukum-hukum lafziyatta Untuk alamul jinsi Ya, sebagaimana nanti akan dibahas Yaitu Wa wada'u li ba'dila jinsi alam Ka'alamil ashkasi Lafzan wahwa'am Ya, wa wada'u li ba'dila jinsi alam Ka'alamil ashkasi Lafzan wahwa'am Ya, ini nanti di akhir Ya, bab ini Ya, beliau menyebutkan Hukum-hukum lafziyah Untuk alamul jinsi Tapi beliau tidak menyebutkan Hukum lafziyah Untuk alamul syakhsi Fanakulu Maka kami katakan Li'alami syakhsi Hukmani Untuk alam syakhsi Yaitu ada dua hukum Al-awwalu ma'nawiyun Yang pertama adalah Hukum ma'nawi Wa huwad-dalalatu ala farudin mu'ayyanin Yaitu Ya, penunjukan terhadap Suatu individu yang tertentu Wa qada ya'ridulahu syuyu'u Ainda tafniyatihi Aujam'ihi Suatu nama Yaitu alam syakhsi Itu terkadang Menjadi sesuatu yang umum Yaitu menjadi sesuatu yang tersebar Atau menjadi sesuatu yang umum Kapan itu? Ainda tafniyatihi Ketika dimusannakan Aujam'ihi Ketika Atau ketika dijamakan Ya Fayafqidu ta'rifuhu Bil'alamiyati Maka Pada saat dimusannakan Atau dijamakan Itu Menjadi Hilang Ya Menjadi hilang kema'rifahannya Dengan alamiyah Ya Contohnya Muhammadun Yaitu Ma'rifah Tapi kalau Muhammadani Itu tidak lagi Ma'rifah Ya hilang kema'rifahannya Maka Wayahtaju Ila ta'rifin Maka Maka ketika Ditazniahkan Dimusannakan Atau dijamakan Dia memerlukan Kepada Pema'rifah yang lain Ya Ida ketadol Ma'quamu Dhalika Jika Kondisi Menuntut Ya Hal yang demikian Biwasi Latin Min Wasa Ilit Ta'rifi Yaitu Dengan Wasilah Dengan Bantuan Ya Wasilah Wasilah Pema'rifahan Ta'rif Wa min Ha'al Ya Dan diantara Wasilah Ta'rif Itu adalah Al Nah Contohnya Ja'al Muhammadani Ketika Dimusannakan Ya Kalau Ja'al Muhammadani Itu Muhammadani Itu Bukan Ma'rifah Lagi Tapi Supaya Ma'rifah Bagaimana Ditambah Al Menjadi Ja'al Muhammadani Awil Muhammaduna Ya Atau Ja'al Muhammaduna Ya Kalau Ja'al Muhammaduna Saja Itu Belum Ma'rifah Maka Supaya Ma'rifah Ditambahkan Al Disitu Ya Maka Telah Datang Dua Muhammad Tersebut Dan Telah Datang Ya Para Muhammad Tersebut Al Hukum Yang Kedua Lafziyun Yaitu Hukum Lafzi Wahuwakamayali Dan Hukum Lafzi Itu Sebagaimana Yang Berikut Al-awwalu Yang Pertama Annahu Layudafu Bahwa Alam Itu Tidak Diidofahkan Artinya Tidak Boleh Menjadi Mudaf Hukum Masalnya Demikian Li'adami Hajatihi Ilal Idofati Karena Nama Itu Tidak Perlu Akan Idofah Tidak Perlu Idofah Li'annahu Ma'rifatun Bil'alamiyati Karena Alam Itu Sudah Ma'rifah Karena Alamiyyah Illa Ligorodin Ya Melainkan Jika Ada Keperluan Katak Lililis Tiroki Ya Katak Lililis Tiroki Seperti Ya Mengurangi Kesamaan Ya Mengurangi Perserikatan Atau Mengurangi Kesamaan Contoh Maksudnya Bagaimana Misalnya Muhammadun Ya Muhammadun Mungkin Di Sekitar Kita Itu Ada Banyak Yang Namanya Muhammadun Ya Maka Pada Saat Seperti Itu Ya Ada Banyak Ishtirok Ya Ada Banyak Orang-orang Yang Memiliki Nama Sama Yaitu Muhammad Maka Pada Seperti Ini Untuk Menyempitkan Atau Mengurangi Tadi Ishtirok Kesamaan Maka Boleh Diidofahkan Batajuzu Maka Boleh Pada Saat Itu Diidofahkan Ya Karena Pada Saat Itu Ya Pada Saat Banyak Atau Pada Saat Ishtirok Ya Banyak Orang Yang Memiliki Nama Sama Misalnya Ya Maka Pada Saat Itu Alam Itu Diposisikan Pada Kedudukan Isim-Isim Yang Tersebar Ya Atau Isim-Isim Yang Umum Allati Tahtaju Ila Idahhin Wata'inin Yang Isim Yang Umum Tersebut Itu Memerlukan Akan Penjelasan Dan Juga Sesuatu Yang Membuatnya Menjadi Tertentu Mislu Rajulin Gulamin Seperti Rajulun Dan Gulamun Ya Laki-laki Dan Anak-anak Ya Maka Misalnya Di sekitar Kita Itu ada Banyak Orang Yang Namanya Muhammadun Ya Mungkin Sepuluh Ya Maka Pada Saat Seperti Itu Alam Muhammadun Itu Didudukkan Sebagaimana Posisi Rajulun Dan Gulamun Ya Seolah-olah Itu Isim Yang Umum Ya Bisyarti Ya Tapi Syaratnya Antakunal Idhofadu Ligoyri Abihi Ya Idhofahnya Itu Tidak Boleh Kepada Atau Idhofahnya Itu Harus Kepada Selain Ayahnya Jadi Syaratnya Idhofahnya Itu Tidak Boleh Kepada Ayahnya Jadi Mudhof Ilaihinya Itu Bukan Ayahnya Qolatil Arab Ya Orang Arab Itu Mengatakan Qaisu Layla Ya Qaisu Layla Jadi Qais Diidhofahkan Kepada Layla Maksudnya Ya Qaisnya Layla Kemudian Umarul Khairi Ya Umarul Khairi Ya Mungkin Ada Banyak Orang Yang Bernama Umar Ya Ini Disandarkan Kepada Al-Khair Kemudian Robi Atul Farasi Ya Mungkin Ada Banyak Orang Yang Namanya Robi'ah Ya Diidhofahkan Kepada Al-Faros Wa Minhu Qawlus Syairi Dan Di antara Praktiknya Itu Adalah Ucapan Penyair Al-Ala Al-Zaiduna Yawman Yawman Naka Raksa Zaidikum Ya Bi'abayadimadishyafrataini Yamani Ya Jadi Al-Zaiduna Yawman Naka Raksa Zaidikum Bi'abayadimadishyafrataini Yamani Ya Al-Bisaifi Itu maksudnya adalah Dorobah Bi'abayadimadishyafrataini Jadi Zaid kami Itu menebas Kepala Zaid kalian Pada hari An-Nako Ya Ya Uman Nako Itu salah satu Peperangan Ya Dari peperangannya Banu Toyi Ya Dengan Ya Pedang yang putih Yang Dua sisinya Itu Ya Tajam Dapat memotong Dan pedang tersebut Dari Yaman Apa syahidnya Di sini Ada Zaiduna Dan Zaidikum Ya Mungkin Pada saat itu Nama Zaid Itu banyak Ada banyak Maka Yang pertama Zaid Itu disandarkan Kepada kami Zaiduna Ya Diidofakan Kepada kami Kemudian Zaid yang lain Yang Tertebas Tadi Ya Diidofakan Kepada Kum Ya Maka Ala Zaiduna Yawman Nako Raksa Zaidikum Ya Pada saat Seperti itu Boleh Zaid Itu Disandarkan Atau Diidofakan Kepada Dhamir Kemudian Dan Dan Ada pun Penggunaan Yang tersebar Di sisi kita Baru-baru ini Min Iidofakan Iidofakan Nama Kepada Nama Ayahnya Wa Iskoti Kalimati Ibnun Ya Dan Diidofakan Dengan Menghilangkan Kata Ibnu Ya Menghilangkan Kata Ibnu Ka Di kitab-kitab Siar Siar Sejarah Kemudian Tarajim Biografi Walaklam Dan juga Mengenai tokoh-tokoh Ya Maka Penelitian Atau Pencarian Secara Rinci Itu Tidak Akan Ditemukan Sesuatu Pun Mengenai Praktik Seperti Itu Yaitu Nama Diidofakan Kepada Nama Bapaknya Al-Bat Tata Ya Sama Sekali Dan Dahulu Orang-orang Islam Itu Tidak Tidak Mengenal Ya Cara Yaitu Menghilangkan Lafad Ibnun Dalam Menasabkan Dan Tidaklah Itu Terjadi Melainkan Hanya Ya Taklit Ya Mengikuti Ya Mengikuti Orang-orang Ajam Ya Orang-orang Non-Arab Wattashabbuhi Bi-a'da Illahi Dan Menyerupai Ya Musuh-musuh Allah Ya Waqad Dhaqara Ba'dul Bahifinal Muhaqiqina Dan Sungguh Sebagian Dari Peneliti Dan Juga Muhaqiq Ya Yang Melakukan Tahqiq Ya Itu Sungguh Telah Menyebutkan Anna Hadal Usluba Siyagotun Ghoiru Arabiyatin Bahwa Yang seperti itu Yaitu Muhammadu Ali Aliyyuh Abadillahi Itu adalah Yang merupakan Gaya bahasa Yang bukan Berasal dari Arab Wala Yumkinu Ya Rabuhu Maka yang seperti itu Tidak mungkin Di Ya Ya Idil Ya Rabu Litaro Kibis Salimatil Bunyati Karena Yang namanya Ya Rab Itu Untuk Atau Ya Rab Itu hanya Untuk Susunan Yang selamat Ya selamat Dalam penyusunan Kalamnya Artinya Mengikuti Kaedah Bahasa Arab Yang benar Thumma Innal Hadfa Yuki'u Fil Lubsi Dan Kemudian Sesungguhnya Menghapus Kata Ibnu Itu dapat Mengakibatkan Kerancuan Kesamaran Ya Ya Mengapa Karena Tidak ada Yang menunjukkan Bahwa Mudhafnya Itu adalah Anak Dari Mudhaf Ilaih Contohnya Muhammadu Ali Tidak ada Yang menunjukkan Bahwa Muhammad Itu anaknya Ali Atau Ali Tidak ada Yang menunjukkan Ali Itu anak Abadullah Beda dengan Muhammadu Benu Ali Itu jelas Bahwa Muhammad adalah Anaknya Ali Atau Ali Anaknya Abdullah Ya Maka Kalau dihapus Jadi samar Unzur Ya Lihatlah An-Nahbul Wafi Ya Pada kitab An-Nahbul Wafi Ya Al-Mujalladal Awala Jilid pertama Sofhata Khomsin Watis'ina Wami'ata Ini Halaman 295 Kemudian Mu'jamul Manahil Lafziyati Juga pada Kitab Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyya Lishayhi Ya Disini Kalau marfu Ya Bakrun Abu Zaidin Tulisan Dari As-Syaikh Bakar Abu Zaid Rahimah Allah Ta'ala Sofhata Thalathin Watis'ina Wa Mi'ataini Yaitu Halaman 293 Kemudian Al-I'dahu Wat-Tabiyinu Kita juga dapat Merujuk pada Kitab Al-I'dahu Wat-Tabiyinu Lishayhi Lishayhi Hamudin At-Tuh Hamud Hamudinit Tuwayjiri Tulisan As-Syaikh Hamud At-Tuh Wayjiri Ya Sofhata Ya Atau Ya Sofhata Thnatai Ashrata Wa Mi'ataini Pada Halaman 212 Kemudian Syarhul Mufassali Ya Bisa Kita lihat Pada Syarhul Mufassal Ya Al-Mujallad Al-Awwala Pada Jilid yang Pertama Safhata Arba'in Wa Arba'ina Ya Halaman 44 Wanzur Rakyat Dokturi Syauqi Daifin Fi Kitabihi Taishiratun Lugawiyyatun Dan Juga Lihatlah Pendapat Dari Doktor Syauqi Daif Pada Kitab Beliau Taishirat Lugawiyyah Al-Thani Yang Hukum Yang Kedua Yaitu Hukum Lafzi Yang Kedua Wa Min Ahkamihi Lafziyati Annahu La Tadakhulu Aleyhi Al Lima Sabako Ya Dan Di Antara Hukum 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 Lafziyah Untuk Alam Itu Adalah Al Maaf Alam Itu Tidak Kemasukan Al Lima Sabako Ya Sebagaimana Yang Telah Berlalu Penjelasannya Bahwa Alam Itu Sudah Ma'rifah Karena Alamiyah Ministirna Ihi Bita'rif Al-Alamiyyati An Ta'rifin Akhuro Karena Dia Sudah Ada Ma'rifah Secara Alamiyah Sehingga Tidak Memerlukan Pema'rifah Yang Lain Ya Tidak Memerlukan Ta'rif Yang Lain Lakin Kodatadakhulu Aleyhi Lima Lima Dukiro Ya Fi Idho Fatihi Ya Kan Tetapi Terkadang Al itu Masuk Kedalam Alam Ya Lima Dukiro Fi Idho Fatihi Sebagaimana Penjelasan Dalam Idho Fahnya Tadi Ya Artinya Mungkin Ada Banyak Yang Nama Yang Sama Kemudian Dia Memerlukan Pema'rifahan Yang Lain Ya Terkadang Dan Mengenai Hal Ini Ibnu Ya'ish Mengatakan Ibnu Ya'ish Penulis Syarhul Mufassal Fi Syarhihi Alal Mufassali Dalam Syarah Beliau Terhadap Mufassal Al Mujalladal Awala Jilid Pertama Sofhata Khamsin Wa Arba'ina Pada Halaman Ke 45 Fi Bab Al-Alami Dalam Bab Al-Alam Amma Idkholu Al-Alayhi Ada pun Memasukkan Al Kepadanya Ay Al-Al-Alami Maksudnya Memasukkan Al Kedalam Alam Fakoli Lunjid Dan Filistiam Mali Maka Penerapannya Atau Penggunaannya Itu Sebetulnya Sangat Sedikit Wa Inka Nal Qiyasu Ya Atau Tadi Wa Inka Nal Qiyasu Layak Bahu Kullal Ibai Ya Walaupun Ya Qiyas Ya Qiyas Atau Kaidah Dalam Bahasa Arab Itu Tidak Menolaknya Sepenuhnya Mengapa Lian Lian Naga Iza Qaddar Tafi Hitan Kiro Ya Karena Jika Misalnya Alam Itu Misalnya Saking Banyaknya Orang Yang memiliki Nama tersebut Misalnya Tadi Muhammad Ya Maka Maka pada saat itu Engkau Mentakdirkannya Sebagai Isim Nakiroh Wa Annahu Laisalahu Maziyyatun Ala Ghairihi Minal Musamina Ya Dan Pada saat itu Ya Tidak ada Kemudian Karakteristik Khusus Atau Ciri-ciri Yang Membedakan Dengan Ya Orang-orang Yang diberi Nama Hal tersebut Atau Diberi Nama Dengan Nama Tersebut Ya Misalnya Tadi Kalau Muhammad Kalau Misalnya Ada Banyak Muhammad Maka Pada saat itu Ya Tidak Memiliki Ciri Khususus Karena Semua Namanya Muhammad Bihi Jaro Majaro Farosin Warajulin Maka Pada saat Seperti itu Ya Nama Yang Engkau Takdirkan Sebagai Nagiroh Itu Menempati Kedudukan Farosin Dan Rajulin Ini Artinya Seperti Isim Nagiroh Kuda Ya Ada Banyak Kuda Atau Laki-laki Ada Banyak Laki-laki Wala Tastan Kiru Antad Kula Alayhi Al Maka Pada saat Seperti itu Engkau Tidak Menolak Untuk Memasukkan Al Kedalam Alam Tersebut Waqutajah Fisya'ri Wa Ma Aqallahu Ya Dan Sungguh Memasukkan Al Kedalam Alam Itu Disebutkan Dalam Syair Ya Dan Juga Apa Yang Dibawa Atau Digandung Di Dalam Syair Tersebut Intaha Kalamuhu Ya Sampai Sini Ucapan Dari Ibnu Ya'ish Dalam Syarah Mufassal Dan diantara praktiknya Itu adalah Ucapan penyair Yaitu Ba Ba Ada Ummal Amri Min Asiriha Hurrasu Abawabin Ala Qasuriha Atau Maaf Ala Qusuriha Ya Ba Ada Ummal Amri Min Asiriha Hurrasu Abawabin Ala Qusuriha Ini nanti bisa dilihat juga Di Ya syarah Dari Jadi Ummah Disitu Sebagai Maf'ul Bih Untuk Ba Ada Kemudian Hurrasu Itu adalah Fa'il Dari Ba Ada Jadi Para penjaga Pintu-pintu Pintu-pintu Istana Ya Para penjaga Pintu-pintu Istana Itu menjauhkan Ya Ummul Amri Dari Para Tawanannya Ya Maka Disini Perhatikan Ummul Amri Ya Bukan Ummu Amrin Tapi Ummul Amri Maka Disitu Al-alam Amrun Itu Kemasukan Al Yaitu Dimasuki Oleh Al Ya Maka Penggunaannya Ada Ya Ada Nama-nama Arab Yang Ya Bisa Kemasukan Al Seperti Ini Ini nanti Akan Datang Penjelasannya Pada Bab Al 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 Bahwa Al Itu Masuk Kepada Sebagian Nama-nama Yang Diambil Atau Dinukil Dari Sifat Dan Selainnya Ya Contohnya Apa Mislu Salihun Ya Salihun Itu Adalah Isim Fa'il Ya Jadi Itu Dinukil Atau Diambil Dari Isim Fa'il Atau Wa Muhammadun Muhammadun Itu Juga Diambil Dari Isim Maf'ul Ya Hamada Yuhamidu Maka Yang Seperti Itu Nanti Akan Datang Penjelasannya Di bab Al Mu'arraf Bi'al Wa Nah Wihima Dan Yang Serupa Dengan Salih Dan Muhammad Al Thalithu Yang Ketiga Wa Min Ahkamihil Lafziyati Dan Diantara Hukum 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 Alam Yang Lafziyah An Nahu Ya Ka'u Mubatadaan Bahwa Alam Itu Diledakkan Dalam Kalimat Itu Sebagai Mubtada Wa Annal Hala Ta'ti Minhu Mutaakhirotan Dan Dan Keadaan Dari Musammanya Atau Keadaan Dari Yang Diberi Nama Tersebut Itu Datang Akhir Artinya Datang Setelah Mubtada Contohnya Apa Disini Kholidun Syujaun Ya Kholid Itu Pemberani Maka Kholidun Sebagai Alam Itu Diletakkan Sebagai Mubtada Dan Keadaannya Keadaan Dari Kholid Itu Adalah Kholidun Syujaun Kemudian Ro'ah Itu Hishaman Masrurun Ya Saya Melihat Hisham Itu Bergembira Ya Disini Hishaman Walaupun Sebagai Maf'ul Tapi Dia Masuk Yang Masuk Kepada Hisham Itu Adalah Fi'il Ro'ah Ya Dan Ro'ah Itu Termasuk Dalam Fi'il Yang Membuat Mubtada Dan Khobar Menjadi Dua Maf'ul Asalnya Adalah Hishamun Masrurun Kemudian Menjadi Ro'ah Itu Hishaman Masrurun Maka Hishaman Disini Itu Adalah Alam Yang Asalnya Mubtada Kemudian Masrurun Itu Adalah Yang Maf'ul Tapi Yang Asalnya Adalah Khobar Itu Adalah Keadaannya Ar-Rabi'u Yang Terakhir Annahu Yumna'u Minas Sorfi Ya Bahwa Alam Itu Menjadi Mamnu Minas Sorf Artinya Tidak Boleh Ditanwin Iza Wajadama Al-Alamiyyati Sababun Akhoru Lilman I Jika Bersama Alamiyah Itu Terdapat Sebab Yang Yang Menghalangi Dari Tanwin Kita Mengetahui Bahwa Illa Dari Mamnu Minas Sorf Itu Harus Ada Dua Atau Ada Satu Yang Dapat Mewakili Dua Illa Tersebut Nah Salah Satu Dari Illa Adalah Alamiyah Nah Maka Memerlukan Satu Illa Yang Lain Yang Menyebabkan Dia Menjadi Mamnu Minas Sorf Contohnya Apa Kaziyah Datil Alifi Wannuni Seperti Tambahan Alif Dan Nun Nah Contohnya Uthman Radiyallahu Anhu Thalithul Khulafa Ir Rashidina Uthman Radiyallahu Anhu Adalah Khulafa Ur-Rashidin Yang Ketiga Al-Khulafa Ur-Rashidin Yang Ketiga Ya Maka Disini Uthmanu Itu Mamnu Minasor Terlarang Dari Tanwin Sebab Yang Pertama Adalah Alamiyah Illa Pertama Alamiyah Kemudian Illa Yang Kedua Adalah Adanya Tambahan Alif Dan Nun Demikian Wassallallahu Ala Nabiyina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sohbihi Wassalam Wa Akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alameen Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Anla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaika Axr Amun High Head Amun Amun bu Surah